Selamat pagi, Malaysia Selamat pagi, pagi yang cukup menyegarkan dan juga menyenangkan Saya Muhammad Syarizah Masri, ketika ini berada di Tamu Kianggih yang baru Suasananya baru, cukup segar, cukup menyenangkan Bagi pengunjung-pengunjung yang datang ke sini Inilah dia suasana Tamu Kianggih yang baru Terletak di Jalan Kianggih, di kawasan Sungai Kianggih juga Bagaimana suasana di sini? Pastinya kita harapkan penonton akan tetap bersama kita Menyaksikan keluasan 4,450 meter persegi Tetap bersama kita Wah, memang unik ya Suasana di sini, di tengah-tengah bandar sebegawan Terdapat satu tempat yang unik dan sering dikunjungi orang ramai Bukan waktu siang, tapi selepas solat fardus subuh Akan ramai masyarakat yang datang ke Tamu Kianggih ini Apalagi dengan suasananya yang baru Kalau kita perhatikan, Tamu Kianggih yang sudah ujuk bermula pada tahun 1960-an Dulunya ia merupakan tempat padian wanita Menjual pelbagai hasil produk mereka dengan menggunakan perahu Sekarang ini sudah tidak menggunakan perahu Tapi kita menyaksikan adanya tempat yang telahpun disediakan ini Wah, inilah dia suasana Untuk pengunjung-pengunjung Pastinya suasana ini sudah tidak asing lagi Kerana di awal pagi, peniaga-peniaga menjual barang-barang jualan mereka Tidak hanya tertumpu dengan buah-buahan, sayur-sayuran Ada berbagai ataupun beraneka jenis makanan Dan tidak hanya itu, ada peralatan musik juga terjual di sini Keriuhan para peniaga memperlihatkan sinario di Tamu Kianggih ini penonton Tamu ini menjadi lokasi bagi orang ramai membeli keperluan hari mereka Dan seperti mana yang saya katakan tadi Dari awal pagi sehingga petang Tamu Kianggih memang tidak sunyi Dikunjungi orang ramai terutama sekali Pada hari Jumaat dan juga hari Ahad Ataupun hari-hari kelepasan awal Dengan jualan yang tersedia di sini Seperti mana yang kita ketahui Makanan, sayur-sayuran, pelbagai jenis ikan Barang-barang antik dan bermacam-macam lagi Paling menyeronokkan lagi di Tamu Kianggih ini Pada awal paginya banyak kuih-muih tradisional juga Pelbagai kuih-muih tradisional boleh dapati di sini Seperti kelupis, ada kuih rangin, sapit, buah hulu, kuih cincin dan sebagainya Bahkan kuih-muih di sini masih menjadi pilihan orang ramai Kerana kebanyakan kuih-muih ini dibuat oleh warga emas kita Alhamdulillah Paling sedap, nasi lemak, nasi bungkus, nasi pulut Dengan harga yang murah juga ada dijual di sini Dan menjadi pilihan orang ramai Kompleks Tamu Kianggih yang baru ini penonton Mempunyai 5 blok bangunan yang menyediakan sebanyak 147 bangku Bagi menempatkan peniaga dan penjaja menggunakan petak kekal secara harian Jadi tidak bertukar-tukar Besokan harinya akan tetap sama juga Dan penyediaan infrastruktur kompleks Tamu Kianggih yang lebih modern dan teratur ini Dapat lagi meningkatkan suasana peniagaan dan penjaja yang lebih baik Sekaligus akan memberikan peningkatan kepada hasil peniagaan Mudah-mudahan tempat peniaga dan juga penjaja yang lebih bersih Dan sihat serta keselesaan kepada peniaga, penjaja dan pelanggan dengan kawasan yang lebih luas Wah penonton Setelah kita berjalan-jalan dari satu tempat ke satu tempat Di pasar baru Kianggih ini Perbagai aneka jualan disediakan di sini Kalau dibawa anak-anak pasti mereka suka Kerana ada hewan ternakan juga yang hidup secara live dapat kita saksikan di sini Seperti ada arnab di sini Ini kalau kanak-kanak kita bawa ke sini Mereka akan suka dengan jenis hidupan yang terjual di kawasan ini Seronok sekali Semakin kita menjejaki di Tamu ini Semakin banyak kita melihat keunikannya Di satu tempat terdapat pelbagai jualan kraftangan dan produk tempatan Seperti tudung dulang, parang kraftangan dari jenis kayu dan juga sebagainya Di sini juga terdapat cintra hati yang menarik dijual bagi para pelancong Ingin kita melihat barang-barang antik dan unik Di sinilah tempatnya untuk menemui barang-barang antik tersebut Usia barang antik ini menjadikan keunikan dan juga suatu hak cita yang terpelihara Dan mereka yang berminat akan barang-barang antik ini datanglah ke Tamu Kianggi Pasti auda akan dapat menemui barang yang diinginkan dengan harga yang berpatutan Kompleks Tamu Kianggi ini menjadi satu tarikan yang akan memberikan kemudahan bagi penjaja, pengunjung dan pelanggan Untuk mendapatkan keperluan masing-masing dan Tamu Kianggi ini juga merupakan satu desinasi yang sering dikunjungi Oleh para pelancong asing yang datang ke negara Brunei Darussalam untuk melihat dengan lebih dekat lagi senario di Tamu Masih banyak keunikan di Tamu Kianggi Susurilah sendiri Tamu ini dan carilah keunikannya pasti akan mencipta satu pengalaman baru dan wistaan bagi kita Wah kita memang sudah berjalan-jalan di Pasar Baru Kianggi ini adalah dia suasana yang baru Dengan Pasar Baru Kianggi ini sudah tentunya memberikan keselesaan dengan suasana yang bersih Suasana yang lebih luas untuk pengunjung-pengunjung yang bukan hanya pengunjung-pengunjung air daripada negara kita Brunei Darussalam Tapi malahan daripada pelancong-pelancong juga tidak melepaskan peluang Hari Jumaat dan juga hari Ahad pasti tempat ini menjadi tumpuan seakan kita berada di sebuah acara kerakian Kerana terlalu ramai sekali pengunjung-pengunjung yang datang di awal pagi Dan kita difahamkan mereka selepas sembah yang fardus subuh terus saja ke kawasan ini Dan agak sukar kalau sekitar tujuh pagi untuk meletakkan kereta di kawasan ini Kerana sudah pun dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung yang datang Jadi mudah-mudahan dengan adanya usaha daripada pihak kerajaan bagi pengusaha-pengusaha kecil Dan sederhana bagi negara kita Brunei Darussalam ini akan memberikan ruang kepada mereka Memberikan ruang untuk mengembangkan perniagaan mereka dan mudah-mudahan akan mendapat sambutan Secara berterusan oleh masyarakat kita di negara Brunei Darussalam Jadi sampai di sini kita bersama membuat kunjungan ke Pasar Baru Kianggih Di Ibu Kota Bandar Suri Begawan Saya Muhammad Syarizah Masri mengucapkan sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Malaysia